Yo, Spedio Channel Laptop, kamu lupa Kita beresin barang-barang Startup numpuk kayak antrian panjang Task manager buka semua gua buang Spotify, zoom, jalan di belakang RAM disejot, sistem makin tegang Gua buka run, ketip persentem Persan file sampah gua beresin Sampai ke perfect diskrinal Semua file gua sweep laptop Jadi lega, gak berat tiap klik Laptop, lemot jangan buruk ganti Triknya disetting bukan diganti-ganti Di video kali ini, Spedio Channel Bakal berbagi cara mengatasi Laptop yang lemot tanpa harus ganti SSD atau upgrade apapun Sebelum kita bahas cara mengatasinya Kamu harus tahu dulu nih Kenapa laptop kamu bisa lemot Biasanya laptop lemot disebabkan Karena ada file sampah numpuk Atau aplikasi berat berjalan Di latar belakang Di samping itu, untuk RAM yang kecil Juga sangat berpengaruh Atau sistem Windows yang tidak optimal Kali ini, Spedio Channel akan berbagi Solusinya agar laptop kita tidak lemot lagi Dan lebih ringan walaupun laptop kita Untuk cara yang pertama, saya akan bagikan Cara yang sederhana terlebih dahulu Yaitu dengan cara menonaktifkan startup APPS pada laptop kita Untuk langkah-langkahnya, pertama kita tekan Tombol JTR, kemudian tombol Shift, kemudian ESC Maka yang berikutnya, kita dapat melihat aplikasi yang sedang berjalan Di latar belakang laptop kita Di sini kita tinggal disable Untuk aplikasi yang tidak penting Artinya di sini kita menghentikan Untuk aplikasi tersebut Agar tidak berjalan di latar belakang Untuk menghemat Tentunya untuk aplikasi yang harus kita hentikan Adalah aplikasi yang tidak begitu penting Seperti aplikasi Sport TV Atau Zoom dan lain-lain Di sini kita tinggal cari saja aplikasi tersebut Kemudian kita klik kanan Kemudian setelah muncul jendela menu baru Di sini kita tinggal pilih saja End Task Dan lakukan hal yang sama pada aplikasi lain Yang ingin kita hentikan Agar aplikasi tersebut tidak berjalan di latar belakang Setelah kita menghentikan beberapa aplikasi yang tidak begitu penting Untuk langkah berikutnya, kalian juga jangan lupa Untuk menghapus file sampah yang berada di laptop atau komputer kita Untuk melakukan penghapusan file sampah Kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut Untuk langkah pertama Kita buka Windows Run Untuk membukanya kita tinggal tekan saja tombol Windows Kemudian plus R Dan yang berikutnya Pada kotak di sini kita isikan saja Tulisan Temp Di sini kita tuliskan Temp Kemudian kita tinggal klik Enter Atau tombol Enter Atau klik OK Maka yang berikutnya akan menampilkan file sampah yang bisa kita hapus Di sini untuk menghapusnya kita tinggal klik saja Kita tombol CTR Kemudian A untuk menandai semua Kemudian setelah tertandai semua Kita save Kemudian kita tekan tombol del Jika ada file yang tidak bisa dihapus di sini kita tinggal skip saja Biasanya untuk file tersebut karena sedang dipakai oleh sistem Maka tidak bisa dihapus Di sini kita tinggal skip Kemudian yang berikutnya Kemudian yang berikutnya Kita buka kembali Windows Run Windows plus R Kemudian pada kotak ini di sini kita tuliskan saja Persen Temp Persen Kemudian Enter atau tombol OK Dan yang berikutnya seperti tadi Di sini kita tinggal hapus Ctrl A untuk menandai semua Kemudian save Kemudian del Jika terjadi seperti tadi Di sini kita tinggal skip Untuk file yang tidak bisa dihapus Karena file tersebut sedang digunakan oleh sistem Kemudian untuk yang selanjutnya Kita buka kembali Windows Run Windows plus R Kemudian pada kotak ini kita tuliskan Prefix Kemudian klik Enter atau OK Dan lakukan langkah seperti tadi Ctrl A untuk menandai semua Dan kita tekan tombol shift Dan kita tekan tombol del untuk menghapus Jika ada file yang tidak bisa dihapus di sini kita tinggal skip saja Setelah kita melakukan penghapusan file sampah Untuk langkah berikutnya kita juga jangan lupa untuk melakukan disk cleanup Untuk melakukan disk cleanup kita buka saja Windows Explorer Kita buka Windows Explorer dengan cara kita tekan tombol Windows plus E Kemudian setelah kita masuk ke Windows Explorer di sini kita tinggal pilih disk PC Yang berikutnya setelah kita pilih disk PC Kita pilih disk C Kita klik kanan Kemudian setelah muncul jendela menu baru kita pilih properties Dan yang berikutnya kita tinggal lakukan disk cleanup Kita pilih disk cleanup Pada bagian file to delete di sini kita tinggal checklist semua Yang berikutnya setelah kita checklist semua kita tinggal pilih cleanup system file Dan di sini kita tinggal menunggu prosesnya Setelah prosesnya selesai untuk langkah berikutnya di sini kita checklist kembali dan kita langsung klik tombol OK Spotify Zoom jalan di belakang RAM disedot Sistem makin tegang Gua bukaran Ketik persentem Persen File sampah gua beresin Sampai kot Perfect Disclean up Semua file gua sweep laptop Jadi lega Gak berhati-hati Laptop lemak Jangan buruk ganti Tricknya disetting Bukan diganti-ganti Video channel kasih cara paling pasti Gak perlu upgrade Dan proses disk cleanup untuk disk C sudah selesai Untuk langkah berikutnya kita lakukan juga pada disk D atau disk disk yang lainnya Kita lakukan hal yang sama Kita klik kanan Pilih properties Pilih disk cleanup Dan lakukan langkah seperti tadi Setelah kita melakukan disk cleanup untuk langkah berikutnya jika perlu kita matikan efek visual Windows Namun jika kita melakukan itu, untuk tampilan laptop kita baik huruf atau lain-lain terlihat sangat sederhana dan minimalis. Contohnya ketika kita membuka menu biasanya tulisannya akan terlihat sangat sederhana. Hal ini karena laptop kita mengutamakan performa dibandingkan dengan tampilan. Untuk menonaktifkan efek visual pada Windows di sini, kita buka saja Windows E atau Windows Explorer. Kemudian kita klik kanan bagian TIS PC. Setelah muncul menu jendela baru, kita pilih Properties. Dan yang berikutnya kita cari Advanced System Setting. Kita klik Advanced System Setting. Kemudian yang berikutnya pada bagian Performance di sini, bagian Setting, kita pilih Adjust for Best. Jika sudah, kita tinggal klik tombol Apply dan OK. Namun setelah kalian melakukan settingan tersebut, kalian jangan kaget. Karena biasanya tampilan laptop kita akan berbeda dengan sebelumnya. Biasanya baik tulisan ataupun menu pada laptop kita akan terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan sebelumnya. Jika kalian ingin mengembalikan ke seperti semula, kalian tinggal lakukan setting tersebut dan kembalikan settingannya seperti semula. Oke, kita lanjut ke cara yang berikutnya untuk membuat laptop kita lebih ringan. Untuk yang berikutnya adalah kita memperbaiki file system yang rusak pada laptop kita. Untuk melakukan perbaikan file system yang rusak, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka Command Prom sebagai admin. Untuk membuka Command Prom, kita bisa gunakan pencarian pada Windows kita. Kita tuliskan CMD atau Command Prom. Kemudian setelah kita menemukan Command Prom, disini kita klik kanan. Dan kita pilih Run as administrator. Oke, disini saya akan perlebar terlebih dahulu. Biasanya tidak seperti ini, biasanya. Oke, setelah Command Prom terbuka disini sebagai administrator. Pada Command Prom, disini kita ketikkan saja SFC garis miring scan now. Kemudian, jika sudah, kita tinggal klik tombol Enter. Dan yang berikutnya disini kita tinggal tunggu prosesnya. Disini untuk file system yang rusak sedang diperbaiki. Disini sudah muncul prosentasenya. Untuk prosentase yang sudah diperbaiki. Kita tunggu saja hingga 100%. Ganti-ganti-ganti, video channel kasih cara paling pasti. Gak perlu upgrade level, jadi berisi. Visual, gua matiin. No animation. Adjust for best prep. Gua ubah settingan. Background app, semua gua matiin. RAM, LEGA, sistem makin stabil dan rapi. Ready, boost, aktif. Flash disk, bantu RAM. Laptop jadil, tapi performa makin diam-diam. Windows search, gua stop, indeks yang luar yang lebih ringan. Mas buka, gak delay dalam sistem. Siem dibuka. CVS scan now. Fix file rusak. Biar jalan gak. Setelah kita selesai melakukan perbaikan file system yang rusak melalui Command Prom. Untuk langkah berikutnya disini kita tinggal restart untuk laptop atau komputer kita. Dan dijamin untuk laptop kalian akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial mendatang yang tentu akan membahas masalah laptop dan komputer. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax